bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wilu jeng sumping dulur-dulur di channel Kang Asep Sunardi oke lur untuk tutorial kali ini saya akan membahas tentang aplikasi rapot SD dimana disini statusnya adalah disconnected atau tidak terhubung dengan server dapodik dan hasilnya kita tidak bisa menarik data siswa dan yang lainnya dari aplikasi dapodik silahkan simak video ini sampai selesai supaya tahu bagaimana caranya solusinya dalam mengatasi hal tersebut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita login sebagai admin saya rasa untuk username dan passwordnya kalau tidak dirubah untuk username nya itu admin dan passwordnya itu 12345-6 admin 123 kalau tidak salah ya pokoknya admin 123 atau 123456 itu kalau belum dirubah oke yang selanjutnya kita pilih menunya admin dan disini pastikan sudah oh ini belum terupdate ya nah ini belum terupdate harusnya 2022-2023 oke kita masuk terlebih dahulu ya kesini nanti kita akan update oke kita login kalau lama kita close kemudian kita login lagi oh salah maaf eh kita login ulang dan disini sudah masuk nah disini kita masuk ke ambil data dapodik dan disini tulisannya adalah disconnected server aplikasi era pod SD tidak terbuk dengan server lokal dapodik lokal ya jadi kita tidak bisa mengambil data dari dapodik karena disini tahun pelajarannya 2021-2022 harusnya sudah yang terbaru 2022-2023 nah ini masalahnya ada disini kemudian untuk mengatasi ini kita membutuhkan sebuah aplikasi sebuah aplikasi mana ya ini nih updater era pod 2023 filenya nanti saya cantumkan linknya di deskripsi nanti tinggal download saja kalau sudah nanti kita klik disini mana ya extract extract to updater ya sini kita klik extract passwordnya itu login ya oke ini untuk SD ya kemudian kita buka dan kita pilih update era pod SD kita klik kanan dan run as administrator proses ini oh iya sebelumnya saya kenalkan terlebih dahulu ini aplikasi ini buatan dari crafted by danilung danilung ya emailnya ini dan blognya yang ini proses ini akan mengganti berkas versi lama era pod SD agar bisa melakukan ambil data referensi dapodek versi 2023 lanjut disini ada pilihan ya yes atau no kita klik saja yes disini huruf y saja kemudian proses selesai cepat ya kemudian kita coba buka lagi era pod SD nah disini sudah ada tulisan subscribe youtube channel danilung disini kalau kita klik akan diarahkan ke youtube channelnya nah disini sudah tidak ada lagi tulisan disconnected dan seterusnya kita pilih admin disini kita login lagi ini sudah muncul belum ya kemudian kita login nah disini kita sudah berhasil login dan kita akan ambil data nah ini lor ya nanti dia akan secara otomatis tahun pelajarannya akan berubah nah kita sinkronkan datanya satu-satu kita bisa klik yang ini sinkron data sekolah satu-satu-satu atau sinkron semua data saya akan coba untuk sinkron semua data terlebih dahulu jadi dia secara otomatis oke 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 sudah berhasil biasanya yang agak lama itu ada di data siswa tapi kita tunggu saja ya kemudian oke masuk 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 dan disini sudah selesai untuk sinkronnya nah disini masih tahun pelajarannya masih 2021 2021 2022 genap kemudian kita akan coba masuk ke kita close terlebih dahulu ya kita keluar aplikasi kemudian kita ini pilih ya kita pilih menu admin lagi dan disini sudah masuk untuk tahun 2022 2023 semester ganjai kita login nah lur jadi disini kita sudah berubah ya tahun ajarannya jadi 2022 2023 semester ganjil nah selanjutnya kita bisa mulai mengisi dari data user ya disini kita bisa mengedit dan yang lainnya kemudian kita seperti biasa untuk semester awal ini semester 1 kita apa namanya data guru oh disini belum masuk nih data gurunya nah kalau seperti ini kita ambil data dapodik lagi ya ini kan kita cek terlebih dahulu ya kita cek data guru data siswa data wali kelas dan yang lainnya disini masih belum masuk dan kita ambil data dapodik lagi untuk tahun 2022 2023 kita sinkron semua data lagi kita tunggu oke berhasil berhasil untuk data siswa kita cek lagi nanti ya oh data siswanya jadi 0 orang siswa oh iya ini sudah masuk nih 119 orang siswa sudah berhasil disinkronisasi nah selanjutnya kita masuk ke data user eh data referensi dapodik di mana ya nah disini data guru sudah masuk semua dan data siswa disini juga sudah masuk data wali kelas sudah masuk dan seterusnya nah oke lor untuk cara mengerjakan aplikasi dapodik lagi untuk mengerjakan aplikasi era pod ini meng-input nilai siswa dan yang lainnya silahkan simak saja di video saya sebelumnya bisa masuk ke channel saya ya Kang Asep Sunardi yang fotonya yang ini jaket merah dan bisa masuk ke playlist kemudian disini ada era pod ya disini ada era pod dan isinya banyak tentang mengisi nilai atau mengerjakan era pod untuk SD SD dan SMS sebenarnya sama saja ya cuman beda aplikasinya saja nah oke lor walaupun nanti disini yang munculnya adalah tahun 2021 2022 tapi sebenarnya untuk mengisi era pod itu sama saja ya dari tahun ke tahun isinya gitu-gitu aja oke terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai jangan lupa tinggalkan komentar kalau ada pertanyaan linknya nanti saya tinggalkan di deskripsi terima kasih wabillahi topik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati